sebelum tonton video ini jangan lupa like comment dan subscribe ya hai teman-teman semua kali ini saya akan bercerita tentang kehidupan para peternak sapi di desa Labuan Labo Kecamatan Padang Sedimpuan Tenggara Kota Padang Sedimpuan Sumatera Utara memasuki H-1 Idul Adha 1441 Hijriah tahun ini sejumlah peternak sapi kurban di desa Labuan Labo Kota Padang Sedimpuan mengaku omset penjualan sapi kurban turun drastis bahkan penurunan omset penjualan sapi mencapai angka di 50 persen namun para peternak sapi tetap bersyukur di masa kesulitan dan ekonomi seperti saat ini masyarakat tetap masih menyisihkan uangnya untuk berkurban yuk kita ikuti bagaimana kehidupan para peternak sapi di kota Padang Sedimpuan tapi kali ini saya akan bercerita tentang kehidupan salah seorang peternak sapi di desa Labuan Labo yaitu Pak Basiran dirinya sudah empat tahun beternak sapi dari sapi lokal hingga sapi limozi tetap Dulu baru nanti ini kan wawancara sudah berapa lama kita sudah berapa lama kita itu kita pernah menggunakan kita polanya ada pola pembitan terus ada pola penggembutan dan pembesaran kalau penggembutan kita targetkan nanti pagi hari raya kurban dan juga pada saat bulan kuasa dan hari lebaran posisi menjelang kelas seperti ini kita sediakan untuk persediaan kurban jenisnya sendiri dong jenis sapi kita variasi mulai dari lokal dari jenis Brahman PO sampai ada juga yang jenis pengosin yang kita kita tengok kan hasil dari kawan-kawan contik peternak-peternak lokal yang ada di sempuan kita tampung kita besarkan setelah sampai umum kita jual untuk penggantikan kalau harga itu sendiri kalau harga pariatif ya mulai dari harga dua belasan sampai harga yang 20 sampai lebih dari 20 kita sediakan kalau menjelang kerjaan seperti ini kalau tadi itu jenis sapi yang namanya kalau yang tadi kita tengok yang modelnya tebel itu limousin dan simental limousin dan simental jadi limousin hasilnya hasil ini nah hasil kawin suntik dari dinas nanti tetap beranak di tempat kita kita besarkan dan ini lepas kesan kurban ini ada kekalangan tertentu biasanya peminat menikmati limousin apa yang tertentu tertentunya seperti apa tertentunya biasanya kalangan-kalangan yang sudah paham dengan satu limousin kalau kamu kalangan kita terus dihubungan dan lokalan sebenarnya lokal lagi kalau banyak perantuan kita sediakan sapi limousin dan simental kita kita tahu sendiri kalau limousin dan simental harga kan cukup waktif agak tinggi kelebihan limousin itu sendiri sebenarnya kelebihannya di nilai karkas nilai karkas sapi limousin dan simental ini jauh lebih besar kebemang satu lokal kita cuman pemahaman kadang-kadang masyarakat kita kan tidak paham dengan sapi limousin dan simental itu telah kendala yang sekarang masih jadi pemikiran kita sebagai peternak lokal di sini untuk limousin dengan karkal tadi ada berapa ikor kita sepatu kita sediakan limousin yang asli ini ada dua belakaran ada delapan jenis sapi lokal yang besar kita sediakan kayak Brahman yang seperti ini Ongol itu kita sediakan juga untuk orang yang suka dengan sapi-sapi besar lokal kalau limousin sama Brahman itu sampai berapa besar tuh ya sekarang-kadang beratnya sampai 800-an sampai satu ton ya pada saat ini kita sediakan hanya berat sekitar 500-600 kilo itu udah usia berapa itu Pak itu usia dua tahun tiga bulan dua tahun tiga bulan tiga bulan-tiga bulan renggara juga kalau kondisi bagus ya setahun lapan bulan sudah nyampe berat di atas 500 tadi ada bilang yang baru beranak itu itu seperti yang bisa kita tengok tadi kan itu umur dia satu minggu setengah dan umur satu minggu itulah jenis limousin limousin blasteran ya sebenarnya mamaknya persilangan jadi asli kita sentik lagi dengan jenis limousin hasilnya telah limousin yang mendekati asli ya F1 gitu di tingkat limousin kalau besar ini kita harapkan muncul sapi seperti itu akan jauh lebih besar daripada sapi-sapi lokal kita jadi kalau misalnya seperti itu kita nanti kumpul-kumpul kita pembuka selama satu tahun bisa mencapai nanti berat sekitar 600 kg berat hidup 10 kg jadi dengan sapi-sapi lokal yang mendatang seperti ini dengan persilangan kita enggak sulit lagi meliharanya karena akan lebih mudah untuk pemanfaatan pakan dan penyelesaian suhu udara di kota Panasidipuan untuk perawatannya sendiri Pak ada enggak kendala perawatan maupun sapi lokal maupun blasteran atau penyelesaian kalau di Sibimpuan sebenarnya perawatan yang paling kendala di Sibimpuan ini akan sulit mendapatkan konsentras konsentras untuk pengembangan paling ada cuman gebek sama ampas tahu mereka kalau ada konsentras ya untuk pertumbuhan seperti yang diolahan pabrik itu jawabkan lebih lumayan tapi ini cepat besarnya cuman kalau Sibimpuan kan jarak rutin dengan pabrik kan jauh pemampatan limbah seperti dari sawit bingkil dan macam sebagainya jadi proses pemeliharaan Pak untuk pengasapannya ada enggak kita inginkan kita ada jadi mulai pemeliharaan pagi dibersihkan kandangan terus dikasih apa sapi kadakalanya kita manjikan jam 9 dan 10 kita kasih makan nanti jam 4 kita bersihkan lagi jam 6 kita kita lakukan pengasapan saat menjelang malam itu hanya untuk menghindari banyaknya nyamuk jadi sapi lebih enak tidur kalau malam untuk tahun ini Pak kurban tahun ini Pak gimana omset jadi omset kita tahun ini ya ya tetap harus disyukurkan ya kemasa kopi seperti ini kita masih bisa beromset kita penjualan yaitu 58 tapi kan tanda kita hanya sekitar disini hanya 48 ekor dan kalau yang dibandingkan tahun dulu yang memang beda ya lantai dulu sebelum kopi kita bisa menjual sampai 102 itu tapi ini ya jadi jenis yang sama ya Oh lokalan pesimusin kita baru berapa tahun melakukan kawinan silang itu Pak kita melakukan IB itu mulai tahun 2018-2018 jadi sebelumnya kita datangkan sapi-sapi basil ini dari daerah sangat dekat dengan kita mulai dari payakumbu nah itu kebaris lebih tinggi kita buat kemari cuman masalahnya itu penyelesaian udara agak susah ya jadi sekarang dengan ada inovasi dari jauh peternakan untuk IB Alhamdulillah dikumpang bisa ngasihkan IB lagi ya gitu kita melarah sapi dan petina-petina sudah cukup untuk ngasihkan bidik yang berkualitas nama kita siapa? basiran? basiran tadi Pak berapa tahun sekali besok? ini setahun sekali ya ini sistem apa tadi Pak? kita menggunakan jenis-jenis intensif pembiaraan nah pada waktu setelah kelahiran kita suntik ya ini kalau setelah Pak Juni yang baru ini setelah kelahiran di sini nah kita suntik ulang dua minggu insya Allah dia diraih lagi diraih lagi jadi tahun depan kita sudah beratnya anak-anak lagi ini tahun ini ada dua anaknya ya? ada dua ada dua ada dua anaknya yang hamil itu lagi bangunnya itu itu anaknya sebelahnya itu umur 8 bulan dia kok disini sudah hamil ya jadi cukup betinanya betina lokalan betina lokal ya betina lokal atau blaster blaster lokal seperti ini ini pun hasilnya itu namanya tapi kampung jadi ini kalau berat-berat-berat sini kalau ini kan betina kan biasanya nggak berat kali loh nah paling 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 berat-berat sekali tapi kalau hasil anaknya jantan itu mau berat sampai enam ratus kadang-kadang lebih kayak ini anaknya ini pernah kita jual banyak-banyak 45 juta nah anaknya ini jenisnya jenisnya limousin juga kita jual kerantu itu harganya 45 juta anaknya ini anak pertamanya ini baru anak pertama ini sudah berapa kali Pak ini sudah tiga kali tiga kali beranak ini jenisnya seperti ini kita menghasilkan sapi seperti ini kan sudah berkini kita pihara setahun dua tahun secara kan sudah terbiasa lingkungan tidak perlu banyak perawatannya iya perlu banyak kalilah aturan-aturan perawatannya tinggal membesarkan nanti mengasih biapa kanan yang cukup tidak cukup bagus badan zona ini kok jantan 22 ini Alhamdulillah jantan 22 ini teman kita bisa tidurus yang sakit kemarin kita beli kurus-kurus ditembuhkan ternyata ada yang hamil juga kebutuh begitu juga kemarin kita ini sudah berapa tahun ini umurnya dua tahun setengah apa ini 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 baru berada sekali ini saya masih mental blasteran dulu mama-mama ini sampai kampung terima kasih